Iya betul sekali, kita ke informasi selanjutnya Pemirsa, di mana jemaah haji dari berbagai belahan dunia memanfaatkan waktu sebelum prosesi haji dengan berziarah ke beberapa tempat yang memiliki nilai sejarah. Jabal Sur, Padang Arafah, dan Jabal Rahmah menjadi tujuan wisata religi yang memiliki kefusyuan sendiri bagi para jemaah. Ribuan jemaah haji dari penjuru dunia sili berganti berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Mekah, Arab Saudi. Mereka datang untuk mengenang sejarah kebesaran Islam di jaman para nabi. Di antaranya adalah Jabal Sur. Terdapat buah sur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW dari kejaran tentara Kafir Quraish. Selanjutnya adalah Padang Arafah, tempat di mana nantinya para jemaah haji akan melaksanakan wukuf sebagai rukun haji. Di kawasan suci ini, tanah gersang dan bukit menjulang menjadi pemandangan yang indah. Di Padang Arafah terdapat Jabal Rahmah, tempat bertemunya Adam Ali Salan dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Cuaca yang mencapai 43 derajat Celsius tidak membuat semangat para jemaah surut menaiki Jabal Rahmah untuk berdoa. Tempat selanjutnya yang menjadi daerah yang diziarahi adalah Mina, tempat di mana para jemaah haji harus bermalam menuntaskan rukun haji mereka. Banyak tempat bersejarah di Tanah Suci yang menarik untuk dikunjungi. Selain nampak tilas, di kawasan suci ini lekat dengan suasana hikmat perjalanan haji. Tempat di mana bagi para jemaah merenung dan mengevaluasi diri sendiri. Dari Mekah Al-Mukaroma, Reza Alfian, Krishna Nugraha memberitakan. Terima kasih.